Pengadilan Negeri Biak menggelar sidang lanjutan sengketa tahapan pilkada KPUD Kabupaten Supyori. Adapun sengketa pilkada tersebut melibatkan mantan Ketua KPU Kabupaten Supyori, Guziri Ronald Korwa, dan ketiga komisionernya. Terdakwa diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 180 Ayat 1. Adapun agenda sidang pada Senin kemarin adalah menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi dan pihak terkait. Pada sidang tersebut, Bapak Solon Yotam Ferry menghadirkan tiga orang saksi, serta pihak KPU Supyori menghadirkan tujuh orang saksi dan satu saksi ahli. Atas perbuatan terdakwa diduga telah memanipulasi data B1KWK yang menyebabkan salah satu bakal calon pilkada serentak atas nama pasangan Yotam Wakum Ferry Mambenar kehilangan hak sebagai peserta pilkada serentak 2020 nanti. Dalam tuntutannya, JPU terdakwa dituntut enam bulan hukuman, selanjutnya Kamis 13 Agustus ini dijadwalkan mendengar hasil putusan sidang. Dari Biak Papua, Lisa Rungkore melaporkan untuk Mnokin Live. Dari Biak Papua, Lisa Rungkore, Lisa Rungkore, Lisa Rungkore, Lisa Rungkore, Lisa Rungkore. Terima kasih telah menonton!